Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Sempakisme Buat teman-teman semuanya para fin Indonesia Semoga di hari ini sehat Dikasih lancar rezeki Yang jomblo juga lekas ketemu jodohnya Hari ini kita akan menunjukkan Saya akan share tentang pakan yang saya pakai untuk fin jenis lain Kalau di konten yang kemarin Untuk pakan Golamadin ya Itu yang kita pakai kemarin seperti itu Di hari ini tentang pakan fin jenis lain yang saya pakai Biasanya untuk sosietifin atau memperi Jepang Terus di sebrafin Di starfin Terus longtail fin atau pinstart Biasanya saya pakai itu Terus di Apa? Loncura Loncura-loncura Indonesia biasanya saya pakai itu Di daski, di bondel taro, di PHM Saya pakai itu Seperti apa pakannya Yuk ikuti guys Teman-teman Sempakisme Hari ini saya memakai kaos Imprit Jogja atau MJ Ini kaos milik komunitas fin di Yogyakarta Karena saya di Yogyakarta Saya anggotanya Untuk pakan Yang kita gunakan Ini seperti Konten yang kemarin Saya menyediakan ada Berapa ini? 8 cepuk Dengan 7 jenis bijian Dan 1 cepuk yang sudah berisi mix Pakannya Untuk pakan Yang saya gunakan Ini Kena risit Terus Ini Hever kupas Yang sudah dipecah Kalau belum dipecah Nanti terlalu besar Buat fin Kemudian Ini Otek atau Jawa Wood Banyak sekali di pasaran Ini Milet kuning Kemudian Ini Milet putih Ini Milet merah Dan ini Neger sheet Yang ini Sudah hasil Kita mix Dengan Rajaan pakan kita Untuk pengolahan pakan Seperti di konten sebelumnya Selalu kita cuci Kita rendam Kemudian Sedikit disinfektan Dan Kita jemur Pemberian pakan ini Menurut saya Sangat Bagus Karena disini Berhasil produksi Tapi jika teman-teman Lain Mungkin memakai Dengan Mix-mix Bijan yang lain Atau Prosentase-prosentase Yang lain Itu Monggo Nah untuk Prosentase Bijan Yang kita gunakan Adalah Kita Menggunakan 30% Milet putih Seperti ini 30% Kemudian Kita menggunakan 30% Milet kuning Kemudian Kita menggunakan Ini Biji oteknya 15% Kemudian Kita Memakai 10% Kanarisit Kita Memakai Hevernya 5% Kemudian Milet merah 5% Dan Niger sheetnya 5% Itu Kemudian Kita Campur Jadinya Tampilan Seperti ini Kadang-kadang Fin itu Dengan campuran Seperti ini pun Ada beberapa Yang makanya Tidak sama Dari setiap Kandang itu Kadang Ada yang Mereka Seneng Banyak Miletnya Suatu saat Kemudian Mereka akan Banyak makan Kena Risit Suatu saat Biasanya Seperti itu Jadi Kita tidak Bisa Menyamaratakan Burung Satu Dengan Burung Satunya Dalam Komposisi Apa yang Mereka Makan Jadi Jadi Makanya Saya Sering Lebih senang Untuk Melengkapi Pakan Adalah Karena Itu Biarkan Mereka Memilih Pakan Yang sesuai Mereka Butuhkan Karena Ketidaktahuan Kita itu Bahwa Tentang Kebutuhan Dari Burung-burung Tersebut Sedangkan Kalau Mereka Bisa Memilih Kan Paling Enggak Mereka Lebih Tahu Dengan Nutrisi Yang Sebetulnya Mereka Butuhkan Untuk Bijian Ini Seperti ini Yang Harian Kita gunakan Tapi Ada tambahan Yang sering kita pakai Adalah Extra Fooding Itu Untuk Membantu Kebutuhan Vitamin Dan Protein Dalam Burung-burung Tersebut Untuk Extra Fooding Yang Kita Gunakan Itu Saya Ngomongnya Bingung Kalau Ini Saya Pakai Rata-rata Produk Import Cuman Produk-produk Lokal Pun Sebetulnya Cukup Bagus Produk Dari Teman-teman Saya Itu Ada Dari Om Sirna Itu 123 Itu Recommended Juga Terus Produk 250 Dari Om Widagdo Itu Juga Recommended Itu Produk-produk Lokal Kalau Untuk Produk-produk Import Bisa Pakai Produk Dari Export Dari Gold Paint Dari CD Dari Fruity Paint Itu Produk-produk Yang Layak Dipakai Teman-teman Terserah Monggo Mau Memilih Produk Yang Mana Untuk Melengkapi Breding Tapi Saya Sarankan Untuk Egg Food Yang Kemasan Jangan Menggunakan Yang Isinya Terlalu Banyak Tepung Panir Biasanya Itu Secara Nutrisi Menurut Saya Kurang Bagus Juga Fin-fin Kurang Suka Biasanya Untuk Makan Itu Jadi Lengkapilah Nutrisi Untuk Burung-burung Teman-teman Sekalian Kalau Aliran Sempak Seperti Ini Cara Saya Melengkapi Tapi Ini Juga Kalau Buat Teman-teman Yang Sudah Senior Senior Konten Ini Gak Bermanfaat Di Skip Aja Memang Caranya Berbeda Yang Jelas Yang Kita Pake Belum Tentu Ini Baik Buat Teman-teman Semua Tapi Sudah Berhasil Di Peternakan Sempak Mungkin Sekian Saja Konten Kali Ini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmat Sub indo by broth3rmax